Tutorial CRUD seri yang kedua, yaitu update dan delete data dengan bootstrap mysqldatatables.js Di video seri CRUD sebelumnya, teman-teman bisa nonton ini Oke, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar teman-teman bisa paham setiap sintaks dan juga alur dari sintaksnya Oke, teman-teman di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk menambah data Kali ini kita akan lanjutkan, ya ini tentang bagaimana cara edit dan juga delete data yang sudah disimpan Oke, lanjut saja kita ke praktek Pada Visual Studio Code disini, nanti teman-teman menambahkan dua buah file baru lagi Yaitu tampil data.php dan juga hapus data.php Oke, selanjutnya kita akan membuat event pada saat tombol edit ini di klik dan juga tombol delete ini di klik Serta kita memasukkan ID untuk nilai yang akan dikirimkan pada saat event di klik nantinya Oke, disini kita buat dulu ID Untuk ID ini kita ambil dari field ID atau balikan dari datalist.php ini Sebelumnya kan sudah balikannya adalah nama, tanggal Jadi field-field sesuai di tabel siswa Nah, ini kita tambahkan ID Dan juga pada class disini kita tambahkan edit Ini sama juga untuk pada proses delete Ini kita tambahkan juga ID-nya Maksudnya pada saat klik edit Yang akan di edit itu ID keberapa Jadi ID atas nama siswa tester ini ID keberapa Nanti pada saat di klik Dia akan mengedit data sesuai ID Yang dipilih Oke, sekarang Kita balik lagi ke index.php Disini kita tambahkan ID Yang sebelumnya untuk kelas nama sama tanggal lahir ini Sudah kita tambahkan ID Disini kita tambahkan ID lagi Untuk radio button laki-laki atau perempuan Dan juga untuk checkbox, musik, dan travel Kita tambahkan ID Oke Untuk nilai ID-nya kita samakan saja Dengan value Ini juga sama ID Isinya adalah Perempuan Untuk checkbox juga sama Kita tambahkan ID Isinya adalah kita ambil dari value Ini juga sama Lalu disini kita tambahkan satu buah input text Type-nya Kita tambahkan dulu Text Namanya adalah ID siswa Dan juga kita buat ID juga disini Sama isinya ID siswa Oke Nanti tujuannya Input text ini Adalah mengirimkan data Pada saat proses ID Atau juga delete Oke, kita simpan Selanjutnya Kita akan buat Event Pada saat tadi Tombol edit ini di klik Untuk mengambil kelas edit ini Kita buat satu buah funksion Untuk event on clicknya Oke, disini kita beri tanda Ya, eventnya Ini kita copy saja Kita ganti Kelas tambah ini Sama kelas edit Nanti Oke, jadi pada saat nanti Tombol edit ini di klik Maka akan muncul modal Tambah data Oke, sebelumnya disini Kita tambahkan Variable Untuk menangkap ID Kita beri nama ID Agar Berbeda dengan ID yang lain String Is Is Dot Attr Ribut yang kita tangkap adalah ID Oke, seperti ini Jadi ID ini Yang kita tangkap Dari ID Pada saat Tombol ID tombol Ini kita tangkap Selanjutnya Selanjutnya Disini Kita buat Ajax Ini kita copy Copy Ini Kita paste Oke, disini Untuk URL nya Nanti Kita ambil dari Tampil data Metodenya Post Data yang dikirim Ini kita pakai ID ID aja Oke, ID Oke, jadi Ini data yang akan kita kirim Ketampil data Lalu Data Type Kita pakai JSON Maksudnya Balikan dari Tampil data ini Adalah JSON Jadi data type Dianjak ini Yang kita pakai Adalah JSON Oke, ini Bagian ini Kita hapus Selanjutnya Kita akan Buat Balikan Hasil dari Tampil data ini Nanti Kita isi Di setiap Elemen Input ini Oke, caranya Kita buat String Nama ID Yang akan kita Set Nilainya Adalah ID Siswa Dot Fail Value Nah, ini Isinya adalah Data Dot ID Data Data Dot ID Oke, yang kedua Nama TGL Kedua kelas Jadi kita Ganti Nama Kedua kelas Kedua kelas Ini adalah Field Hasil Balikan Dari Tampil data Berupa Field Data Field Dari database Lalu Lalu untuk Radio button Itu bisa kita Buat Kondisi Jika Data Dot Jk Sama dengan Laki-laki Ya, maka Kita buat String ID Laki-laki Dot Prop Ini Checked True Oke, maksudnya Jika Dari database Adalah Tulisannya String Laki-laki Maka Radio button Dengan ID Laki-laki Ini Dia akan Ter-checked Atau Tercentang Kita copy Berarti Perempuan Checked False Kita buat Kondisi Untuk Radio button Yang kedua Else If Perempuan Maka Untuk Laki-lakinya Disini Kita Buat Satu saja Tinggal Ini Laki-lakinya False Perempuannya True Ya, jadi Kalau Datanya Berupa Laki-laki Nilainya Laki-laki Maka Laki-lakinya Dia tercentang Perempuannya Tidak Begitu juga Sebaliknya Kalau misalnya Nilainya Perempuan Laki-lakinya Tidak Tidak Tercentang Maksudnya Perempuannya Tercentang Oke Itu untuk Radio button Sekarang Untuk Checksbox Pada Hobi Oke Disini Bisa kita Buat Jika Data Dot Hobi Include Jadi Include Ini Adalah Mengecek Nilai Yang ada Di Array Jadi Data Hobi Ini Isinya Adalah Berupa Array Beda Sama Yang Lainnya Kalau Yang Lainnya Itu Berupa String Kalau Data Hobi Ini Berupa Array Makanya Disini Include Kita Menggunakan Include Maksudnya Dia Akan Mengecek Apakah Di Data Hobi Ini Ada Text Bertuliskan Travel Jika Text Travel Ini True Maka Kita Kopi Maka ID Atas Nama Travel Text True Else Lainnya ID Travel False Seperti Itu Lalu Kita Buat Lagi Satu Lagi Ini Kita Copy Kita Buat Satu Lagi Untuk Musik Kita Copy Aja Untuk ID Jika Di Data Hobi Ini Ada Tulisan Musik Maka Musik Ini Atau Checkbox Musik Dia Akan Tercentang Kalau Jika Tidak Ada Dia Akan Tidak Tercentang Lalu Untuk Tampil Modal Ini Kita Pindahkan Sini Simpan Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Script Di Tampil Data Tampil Data Sini Oke Ini Kita Menggunakan Tag PHP Pertama Kita Include Dulu Ke Koneksi Koneksi .php Ini Kita Sudah Siapkan Script Sebelumnya Ke Database Coba Lalu Disini Kita Coba Get ID String String ID ID Ini Kita Tangkap Dari Sini Lalu Kita Buat String Query SQL Disini Koneksi Lalu Untuk Query Select Bintang From Siswa Where ID Sama Dengan ID Jadi Kita Akan Mengecek Atau Memanggil Dari Tabel Siswa Berdasarkan ID Yang Kita Pilih Lalu Disini Kita Buat String Row Variable Baru String Row Sama Dengan My Scale Fetch Ray Dari String Query Setelah Itu Hasilnya Kita Langsung Aja ECO JSON Encore Isinya String Row Oke Kita Simpan Sekarang Sekarang Kita Coba Di Aplikasi Yang Sudah Kita Buat Kemarin Refresh Disini Sekarang Kita Klik Tombol Edit Apakah Data Data Yang Kita Pilih Ini Muncul Di Modals Kita Klik Oke Ini Sudah Muncul Ya Jadi Namanya Tester Tanggal Lahir Kelas Kelasnya Sesuai Kelas 3 Sini Hobinya Dia Hanya Travel Jeris Kelaminya Laki-laki Sesuai Nah Disini Ada ID 11 Ada Inputan Yang Sebelumnya Kita Buat Ini Ini Nanti Tujuannya Pada Saat Diklik Simpan Maka Akan Mengirimkan ID Yang Nantinya Untuk Di Update Datanya Kita Lanjut Ke Visual Studio Code Disini Oke Setelah Kita Bisa Menampilkan Data Pada Modals Sekarang Kita Akan Membuat Event Atau Aksi Pada Saat Mengedit Data Oke Sebelumnya Untuk Simpan Dan Juga Edit Data Disini Kita Menggunakan Form Yang Sama Ya Ini Form Simpan Data Nanti Bedanya Adalah Pada Saat Di Simpan Data Dumpan 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 Jika Terdapat ID Maka Query Nya Adalah Update Tapi Jika ID Nya Kosong Maka Dia Status Nya Insert Atau Simpan Data Yang Saya Masuk ID Ini Jika Disini Ada Atau Tidak Ada Maka Itu Yang Mempengaruhi Dia Disimpan Atau Di Update Oke Sekarang Kita Lanjut Disini Disini Kita Buat Variable Baru Ini ID Isinya Adalah ID Siswa Lalu Lalu Di Bawah Koneksi Kita Bikin Kondisi Jika String ID Tanda Seru Sama Dengan Maksudnya Tidak Kosong Maka Dia Statusnya Adalah Edit Lainnya Maka Dia Statusnya Adalah Insert Jadi Seperti Ini Nah Disini Untuk Query Edit Kita Buat Seperti Ini Update Siswa Set Kita Set Nama Seperti Ini Nama Sama Dengan Lalu Koma TGL Sama Dengan Lalu Kelas Sama Dengan Lalu Disini JK Sama Dengan Dan Hobi Sama Dengan Oke Disini Kita Tambahkan Lagi Where ID Sama Dengan String ID Ini Jadi Script Update Ini Dia Akan Mengupdate Atau Berubah Data Berdasarkan Data Data Yang Akan Diubah Terhadap ID Yang Dipilih Jika Tidak Dia Akan Melakukan Simpan Data Sama Seperti Sebelumnya Oke Gini Kita Simpan Sekarang Kita Coba Tes Di Aplikasi Refresh Kita Edit Untuk Tester Ini Coba Saya Kasih Tulisan Lagi Misalnya Tester Rusak Untuk Tanggal Lahir Sini Saya Ganti 11 Kelas Ini Saya Ganti Kelas 2 Untuk Direklamin Ganti Perempuan Hobi Kita Tambahkan Musik Oke Sekarang Kita Simpan Ya Sudah Berubah Teman Teman Jadi Tes Terusak Tanggal 11 Kelas 2 Jk Perempuan Dan Hobinya Ditambah Musik Oke Teman Teman Gimana Saya Rasa Teman Teman Bisa Paham Ya Jadi Untuk Edit Data Pertama Tama Kita Bagaimana Cara Menampilkan Data Yang Dipilih Kedalam Modal Lalu Kita Membuat Tombol Simpan Ini Berubah Yang Sebelumnya Insert Menjadi Update Selanjutnya Kita Akan Buat Untuk Event Pada Delete Oke Kita Balik lagi Ke Visual Studio Code Di sini Di index Untuk Delete Ini Adalah Pada saat Tombol Delete Ini Diklik Akan Muncul Pop Up Modal Jadi Modal Ini Berguna Untuk Notifikasi Aja Menyatakan Apakah Kita Akan Menghapus Data Yang Dipilih Ini Lalu Nanti Disini Juga Ada Tombol Aksinya Untuk Delete Oke Sekarang Kita Di Bootstrap W3School.com Sini Kita Coba Copy Lagi Untuk Modal Modal Yang Ini Kita Copy Di Visual Studio Code Kita Taruh Paling Bawah Setelah Modal Tampil Data Disini Kita Buat Modalnya Adalah Delete Data Oke Sama Seperti Sebelumnya Kita Harus Buat Satu Buah Form Untuk Form Action Sini Form Dengan ID Disini Saya Beri Nama Delete Form Metodenya Post Oke Tutup Formnya Bisa Taruh Disini Ya Untuk Buttonnya Kita Ganti Disini Hapus Dispice Modal Hapus Juga Tipe Buttonnya Tipe Buttonnya Adalah Submit Kita Buat Atau Kita Ganti Dulu Untuk Feather Ya Hapus Data Oke Di Body Sini Kita Buat Alertnya Atau Notifikasinya Apakah Anda Akan Menghapus Data Data Ini Jadi Disini Kita Buat Satu Buat Spun Elemen Spun Dengan ID Nya Tx Nama Oke Lalu Disini Di 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 Atas Button Ini Kita Buat Satu Buat Input Fx Funksinya Sama Sama Kayak Kita Simpan Di Modal Simpan Data Untuk Untuk Menampilkan Atau Untuk Menangkap ID Yang Dipilih Ini Untuk ID ID Del Nama Beri ID Delet Nama Juga Sama ID Underscore Delet Oke Seperti Itu Lalu Di Data Dot Sini Kita Akan Buat Event Juga Event Mirip Dengan Tampil Modal Sini Untuk Menampilkan Modal Sebelah Bawah Sini Beri Tanda Lagi Ini Untuk Hapus Hapus Kita Lihat Kelas Pada Tombol Delete Ini Adalah Delete Ini Kita Copy Kita Ganti Sini Lalu Untuk ID Modalnya Adalah Delete Data Seperti Ini Lalu Kita Menyisipkan ID Teman Teman Bisa Lihatkan Disini Ada Tombol Delete Ini Ada ID Sama Kayak Waktu Edit Ini Juga Kita Sisipkan Kita Ambil Ini Lalu Lalu Kita Buat Ajax Disini Kita Copy Aja Ajax Seperti Ini Jadi Sebelum Delete Seperti Saya Bila Pada Saat Diklik Delete Muncul Data Data Akan Dihapus Berarti Kita Harus Menampilkan Data Lagi Menampilkan Data Seperti Inilah Kita Copy Aja Mirip Ini Parameternya Itu Mirip Kita Cuma Menampilkan Data Lalu Untuk Seperti Ini Jadi Kita Akan Menampilkan Data Berdasarkan ID Data Yang Akan Kita Tampilkan Kalau Disini Ada ID ID Yang Akan Dilead Disini Saya Tulis ID Delete Lalu Disini Nama Untuk ID Pada Span Ini Ini Lupa Saya Tutup Seperti Ini ID Pada Span Ini Karena Dia Bukan Input Maka Kita Buat File Ini Diganti HTML Lalu Modal Ini Kita Pindahkan Di Dalam Success Seperti Ini Oke Sekarang Kita Coba Ya Teman Teman Kita Buka Browser Kita Refresh Dulu Atau Bisa Di Clear Restory Agar Charge Memorinya Juga Ikut Terupdate Oke Sekarang Kita Buka Model Seperti Ini ID Muncul Cuman Span Tadi Belum Muncul Kita Cek Lagi Kenapa Spannya Belum Ter Detek Oh Ini Nama ID Nya Belum Kita Sesuaikan Perang ID Nya Text Nama Kita Copy Kita Pas Disini Simpan Kita Refresh Lagi Delete Terusak Jadi Sekarang Kita Tinggal Buat Aksi Pada Saat Hapus Data Tombol Ini Diklik Dan Sekarang Kita Buka Visual Studio Code Kita Buat Event Atau Kita Buat Aksi Untuk Simpan Datanya Aksi Simpan Data Sebenarnya Eh Sorry Aksi Hapus Data Sebenarnya Mirim Sama Simpan Data Jadi Kita Copy Aja Kita Taruh Di Bawah Sini Kita Sesuaikan Nama POM 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 Aksinya Delete POM Delete POM Untuk URL Nya Kita Buat Hapus Data .php Oke Ini Sebenarnya Sudah Selesai Disini Sekarang Kita Buat Script Hapus Data Di Hapus Data .php Oke Oke Untuk disini Kita Buat Dengan Bungan php Kita Input Koneksi .php Lalu Kita Buat Variable ID String Post ID Delete Oke ID Delete Ini Diambil Dari Ini ID Oke Lalu String Query Sama dengan My Sgly Query String Koneksi Koma Nah Ini Delete From Siswa Where ID Sama dengan ID Nya Adalah Sorry Ini Kita Pakai Double Quote Ini String ID Koma Lalu Kita Buat Respon Sini Respon Balikan Jika Sudah Melakukan Query Respon Kita Buat Status Sama dengan Sukses Lalu Header Conten Conten Type Application Application Json Kita ECO Json Encode String Respond Oke Jadi Ini Balikan Kalau Sudah Melakukan Query Maka Akan Anda Balikan Sukses Balikan Sukses Ini Nanti Dipakai Disini Sukses Maka Dia Akan Reset Atau Mengkosongkan Yang Ada Di Delete Form Dan Juga Dia Langsung Mendirect Ke Indic.php Oke Sekarang Kita Coba Tes Lagi Untuk Hapus Data Atau Delete Data Ya Ini Kita Clear Story Lagi Delete Sekarang Coba Kita Tes Ya Berhasil Teman Teman Datanya Sudah Terhapus Oke Teman Teman Sekarang Kita Coba Satu Siklus Dimana Kita Akan Tambah Data Setelah Kita Tambah Data Kita Edit Data Yang Kita Tambah Tadi Setelah Itu Kita Hapus Datanya Ya Kita Coba Tambah Data Sini Oh Ya Sekarang Saya Ganti Heather Dan Saya Close Ini Di Index Ini Saya Buat Form Input Data Data Lalu Lalu Ininya Saya Hidden Sama Yang Di Delete Juga Hidden Oke Kita Ulang Kita Klik Tambah Data Disini Saya Gunakan Nama Tester Lagi Untuk Tanggal Lahir 14 2016 Kelas 1 Lagi Music Travel Oke Kita Simpan Ya Sudah Masuk Tester Tanggal 16 Lalu Kita Edit Edit Tester Tanggal Tahun Kita Ganti Misalnya 2015 Kelasnya Kelas 2 Jenis Kelamin Kita Ganti Perempuan Hobinya Musik Musik Kita Simpan Ya Udah Berubah Tahun Kelas Kelamin Berubah Hobi Juga Berubah Oke Sekarang Kita Delete Hapus Data Kita Hapus Sudah Hapus Oke Teman Teman Demikian Tutorial Mengenai CRUD Yang Dari Video Awal Kita Cara Menambah Data Dan Menampilkan Data Yang Ada Di Data Tables Lalu Di sesi Kedua Ini Kita Membuat Edit Data Dan Juga Hapus Data Jika Teman Teman Masih Ada Kendala Atau Ingin Ditanyakan Bisa Gabung Di Telegram IT 9 Hektar Yang Linknya Ada Di Deskripsi Nanti Kita Bisa Share Disana Oke Support Terus IT 9 Hektar Dengan Cara Subscribe Like Dan Itu Teman Teman Bisa Mendapatkan Video Terbaru Dari IT 9 Hektar Oke Teman Teman Salam Sehat Dan Salam Sukses Untuk Kita Semua Terima Kasih Terima 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 kasih.